Islami banget, islami banget tuh yang kayak kaku gitu Islamnya gitu nggak nerima pendapat yang lain gitu Ustaz Syam bilang, aku boleh voling-voling ini nggak? Dibolehin nggak? Halo Ustaz Syam dan kajikan, apa kabar? Waalaikumsalam 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 Berarti udah berapa hari ini? Tiga, baru tiga hari Udah ada berantemnya belum? Belum lah Perbedaan pendapat selama tiga hari ada nggak? Pakaian ya? Iya Kamu udah mulai protes-protes pakaian aku, jadi dia nggak mau Kok yang diprotes? Nggak cocok gitu, kelihatan kurus gitu Gitu-gitu Ya kayak gini lah kelihatan rapi gitu kan biasanya Ustaz Syam masih Aku rapi ya Enggak, kadang kan suka pake kaos gitu loh Kalau keluar, kalau bukan dia gitu Dia pengennya aku di luar sama di TV sama Apalagi nih yang surprise, ternyata istrinya Ternyata selalu gini ya orangnya gitu Ada nggak? Kalau aku, Masya Allah Selamiku kayak gitu Gimana? Sesuai sama yang kamu ekspetasikan dan kamu harapkan dan kamu doain selama ini nggak? Kalau selama 3 hari ya iya Iya, selama 3 hari Mori sih ya itu udah, dia suka bercanda lah jahil juga Tapi dia lebih baik daripada ekspektasi aku Ekspektasi aku, dia tuh orangnya serius Islami banget Islami banget tuh yang kayak Kaku gitu Nggak nerima pendapat yang lain gitu Yang dari gurunya aja ternyata nggak gitu Jadi nurut banget gitu Nurut banget gitu Nurut banget gitu Lebih reces siapa di ngerti? Ini takut, makanya waktu baru menikah Emang nanti temenin dia takut gitu Takut nggak bisa ngomong kan? Secara pulang nikah gitu, kamu harus jadi alarm hidup aku Bisa bangun tangi nggak gitu? Iya, aku nanya ke mamanya dan untungnya aku nggak nuntut karena nggak bisa masak Aku dari awal bilang aku nggak bisa masak nggak bisa apa-apa Kita makan bareng baru sekali kan ya? Mau bisa sampai langgong itu kuncinya apa? Sebenernya percaya Tuhan Kita tuh nggak bisa cari yang... Kita nggak bisa memastikan diri kita cocok sama orang loh nggak bisa Aku udah semakin yakin dengan itu ketika ketemu dengan Jihan Pertama kali upload foto dia aku langsung tulis Yang membahagiakanmu itu bukan aku tapi Tuhanku Minta sama dia, jangan minta sama aku Aaaaah Kamu nih kajian terakhir Ustaznya bilang, aku boleh poling kamu nggak? Gue boleh nggak? Kalo kamu mau bagus kayak jawabannya Umi Maki Selama aku, selama yang dimiliki perempuan lain masih ada padaku Aku nggak ngizinin kamu Tapi ketika ada sesuatu yang nggak aku milikin dan perempuan lain milikin Kamu boleh Misalnya nanti aku nggak bisa melahirkan Atau nggak bisa kasih kamu keturunan Ya kayak gitu Tapi kita nggak bisa minta-minta itu Dan kita nggak boleh ngalangin karena Kita nggak tahu takdir Tuhan Aku bukan pembelaan loh Aku nggak ada Nia Selama aku masih bisa melayani kamu sepenuhnya sebagai seorang istri Kenapa kamu mau cari yang lain Satu aja nggak bisa habis Ih bener Semoga lalu terus ya Romantik terus Semua harus terus Thank you Terima kasih Selamat menikmati